Oke jadi untuk membuat ini gratis ini kalian harus menyiapkan sebuah solar cell ya ini adalah solar cell kalian bisa beli dengan harga Rp35.000 guys Nah setelah udah solar cell bahannya yaitu kalian bisa menggunakan baterai powerbank ini 3,7 volt ya tapi juga bisa menggunakan baterai HP ya sama aja kalian kalau ingin lebih awet baterainya kalian banyakin guys Oke setelah itu kalian siapin lampu LED ini ya ini LED kalian yang dipararel 3,7 volt Oke setelah itu kalian siapin juga dudukan baterai powerbank tadi ya Nah seperti ini nah dan lalu selanjutnya kalian siapin juga komponen jadi komponennya yang pertama kali siapin ini adalah resistor 100 kilo ohm ya coklat hitam kuning nah selanjutnya kalian siapin modul chargernya ini untuk ngecas nanti ya biar nggak lobet baterainya setelah itu kalian siapin juga ya ini adalah apa ini ini adalah MOSFET ya MOSFET IRF44JN guys Nah oke setelah itu kalian juga ambil juga ya ini adalah LDR atau light diode remitens nah setelah itu kalian siapin juga IC 7805 untuk men-step down dari arus tadi ya Oke lalu kalian siapin kotak ya ini kotaknya untuk nanti box Oke setelah itu kalian kita akan rakit guys yang pertama-tama kita akan merakit sebuah komponen yaitu jadi dari 3,9 volt karena solar selesai 9 volt kita menggunakan IC ini IC 7805 5 itu artinya 5 volt ya jadi dari 9 volt ke 5 volt guys ya seperti ini cara pasangnya guys Oke setelah itu kita jumper ya pakai ini ya kita pakai kawat resistor ini guys ya pakai kawat resistor oke setelah itu kita jumper kemarin guys kalau kita solder oke seperti ini ya oke saya ingat lagi jangan lupa klik like comment subscribe channel calon teknisi guys kalau ingin yang pintar ya subscribe channel ini guys Oke setelah sudah terasang seperti ini ya siapin solar selnya kita campung ya jadi gini cara kerjanya nih pakai dari solar sel ini kan 9 volt lalu kita pasang guys kemarin Oke min untuk plusnya kita pasang kemarin ya nah input nih ya kemarin input artinya ini input 9 volt ya karena solar selesai 9 volt kalian jadi diproses di IC ini jadi 5 volt turunin nanti seperti itu guys oke kita solder negatifnya oke sekarang kita akan coba pasang untuk otomatisnya yaitu otomatis modul LDR ya jadi cara pasang gini ya MOSFET EFF44JM nya kita pasang seperti ini nah lalu kita solder LDR nya nah LDR nya di kaki kanan dan kiri ya seperti ini kalian ikutin aja guys ya kalau kalian ingin mau bisa buat kalian ikutin aja sampai dari awal sampai akhir kalian nggak akan nyasel guys nonton video ini guys ya karena ini konten edukasi dan pendidikan oke lalu kita pasang kalian resistor 100k nya kita pasang kemarin guys ya oke jangan lupa di share video ini ya di share video ini kalian sebarkan ke teman-teman kalian ya biar kalian lebih ngerti nanti oke setelah itu kita pasang guys ya nah ini dari lampu LED lampu LED nya ini lampu LED ya kabel lampu LED kita pasang ya kemarin ini oke saya berbesar biar kalian lebih bisa kalian lihat jelas ya oke sudah lama banget nih mohon maaf ya katanya ada editor guys oke ini sudah jadi ya ini untuk kutub negatifnya LED negatif sekarang kita masukin kutub LED positifnya guys ya nah ini lebih positif dari LED LED atau lampu oke seperti ini guys nah oke sudah ya sudah selesai nah sekarang kita pasang charger batunya nah ini baterainya kan kita pasang dulu ya baterainya kita pasang nah sudah terpasang seperti ini oke sekarang kita coba pasang dulu ya oke nah ini kita pasang kemarin guys kutub negatif baterainya kita pasang kemarin ya dan sampai terbalik guys dan sampai salepinnya karena kalau salah kalian akan nggak bisa bekerja dengan baik klik alatnya ya atau konstat nanti seperti ini ya oke mantap jiwa guys setelah itu aku tuh positifnya positif kita barengnya dengan kutub LED nya ya sini tuh ya Nah seperti ini guys jadi kalian nonton video channel calon teknisi nggak akan nyesel ya sekarang di sini berusaha edukasi ya Nah setelah itu kita tambahkan kabel eksternalnya ya nanti kita pasang ini ke kabel modul charger nya nanti ya Oke kita pasang kabel lagi seperti ini kayaknya kita masukin nah ya Oke satu lagi kita pasang lagi yang negatif oke sini sudah terpasang negatifnya ya Sekarang kita pasang box nih nih boxnya ya ini kasih lubang-lubangnya lubangnya besar banget guys ya untuk LDR nya nih Nah jadi nggak jangan kalau LDR artinya kalau kena cahaya nanti dia akan mati sendiri dan nggak ada cahaya dia akan hidup sendiri nah seperti itu jadi nggak usah kita sibuk-sibuk mantiin hidupin ya Oke seperti ini alright setelah udah seperti ini ya kita lihat tunggu kering nah lalu kita pasang lagi nah ini untuk modul chargernya kita pasang kemana aja ya Nah biar lebih simple Oke kita tunggu nggak kering ya kita tunggu nggak kering Oke setelah sudah kering kita pasang lagi ya jadi ini kan boxnya nih box kita kemarin agar lebih tampil yang tuh lebih elegan ya lebih nanti kita ini nggak nggak dipaku ya kita pakai lem aja ya akan kuat kok Oke seperti ini sudah ya Oke mantap juga guys Oke setelah udah jadi semua nah ini bentuknya seperti ini ya sekali perhatikan di sini ya Nah ini ada ildb indikator warna merah nanti ini artinya ngecas ya lagi karena ada cahaya Pak siang hari disini itu cahaya dia akan ngecas ya otomatis nah apabila kita balikin lagi seperti ini nah dia akan mati itu makan nggak ngecas dia nah ya Oke karena masih ada cahaya jadi lampunya nggak hidup guys ya karena juga baterainya belum dicas nih Oke sekarang kita charger dulu ya kita pasang kita charger menggunakan tenaga matahari oke kita charger guys Oke setelah sudah tercacar seperti ini ya tuh tampilannya ini saya taruh di rumah samping rumah lampunya Oke kita tungguin ke malam guys sekarang udah malam ya udah ada bintang ini malam ya ini kameranya aja efeknya jadi ada cahaya-cahayanya sudah malam guys Nah sekarang kita cek lampu kita guys tuh lampu kita sudah hidup guys ya karena dia terk sudah tidak terkena cahaya-cahaya lagi nah ini hidup tuh terang banget ya Nah kalian lihat setting di sini oke tuh ya terang banget ini baterai tadi ya Nah sekarang kita kasih cahaya guys ya besok kalau pagi kira-kira mati nggak ya Oke kita coba kasih cahaya guys kita kasih center Oke center ya Nah kalian perhatikan di sini ya Sika center Nah dia mati ya Nah dia hidup sendiri Nah dia mati sendiri Nah dia hidup sendiri Nah seperti itu guys jadi ini kalian bisa buat di rumah listrik gratis sendiri ya Oke terima kasih semoga ini bisa kalian inspirasi dan buat di rumah ya di jalan-jalan kalian Oke terima kasih